Intro Minasan, konnichiwa Selamat sore semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang Eh, kongkai wa enyus karamana bu Toyuko na de hitotsu nihong no nyusu wo to riage tai to omoyimas Di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita Saya ingin mengantarkan satu berita tentang Jepang Kali ini berita keempat Di tanggal 2 Maret 2021 Eh, judulnya disini Ni haku nanaju kyuhiki no neko ka Madani ka geng ing no byokini naru Eh, neko kara hito ni mo utsuru Nangka, kimo ciwaru ini Ini apa, ma dani itu kutu ya Kutu, kalau kita kutu di karpet gitu ya Itu namanya di Jepang namanya dani Tapi kalau ma dani ini lumayan agak besar Dan katanya, karena saya hobinya naik gunung ya Itu ada di, apa, rumputan gitu Dan kalau misalnya dia kena ke badan kita Itu biasanya dia kalau ngegigit gitu ya Itu jangan sampai kita lepaskan begitu saja Karena nanti ketika, apa sih, kayak tarinya atau apa ya Nempel di badan kita Itu malah susah katanya Dan itu menyebabkan infeksi Jadi sampai harus ke dokter Kalau misalnya kita kena gigitan Madani ini Ya, apakah masih tersisa atau tidak Begitu Kuwayo Nih, jadi kalau kalian pergi naik gunung ya Itu harus hati-hati Saya kurang tahu kalau di Indonesia ada nggak ya Madani ini kutu-kutu lumayan besar ya Ya, kayak sebesar apa ya Sebesar Nah, nah ya, ro Kome Beras ya, mungkin beras sebiji gitu ya Madani Dan Madani ini ternyata menjadi penyebab Dari suatu penyakit yang diderita oleh kucing Para kucing ini sebanyak 279 ekor kucing Dan dari kucing ini bisa menular ke manusia Begitu katanya Ah, nangka kuai nih Coba kita lihat isi beritanya langsung ya Madani toyu okina edani kara hito ni utsuru SFTS 279匹の猫と12匹の犬がSFTSになっていました 病気になった猫の70%ぐらいが死にました 猫から12人に病気が移って1人が亡くなりました 病気になった猫の半分ぐらいは外で他の猫と会うことが多い 2月から5月に病気になりました 国立感染症研究所の人は猫は外で病気が移って 元気がなくなって家に帰ってくることがあります 猫は家の中で買ってダニが体に使わないようにする クスリを使ってくださいと話しています 怖いね sampai ada yang meninggal katanya kita lihat satu persatu kalimatnya まだにという大きなダニから人に移るSFTS はウイルスで移る病気で猫が熱がデタリゲリにナタリシマス jadi disini ada SFTS yang menularkan ke orang dari kutu yang besar yang namanya Madani dan SFTS ini merupakan penyakit menular karena virus dimana gejalanya adalah ini Netsu, demam, gery, mencret jadi demam dan mencret penyakit yang disebabkan oleh ketularan virus saya sebentar ya saya coba SFTS ini apa ya singkatannya sebentar ya oke disini saya menemukan info SFTS ini ya katanya saver fever with thrombocytopenia syndrome katanya ya oh disini di tahun 2009 di China, Korea, dan Jepang katanya ya ditemukan umumnya virus ini ditularkan melalui gigitan kutu begitu ya kutunya itu adalah kutu pembawa virusnya ini yang ada di anjing, kucing, domba, dan sapi katanya ya dan nama virusnya itu virus tick-borne atau penyakit yang ditularkan melalui gigitan kutu di China ini baru-baru ini ini berita 7 Agustus 2020 karena gigitan kutu itu ada 60 orang yang terinfeksi di China ya ini ya dan 7 orang tewas oke kalau di Jepang ini seperti apa nihong dewa nihong dewa nihong dewa di Jepang ini niseng jusanen kara niseng nijunen madeni dari tahun 2013 sampai 2020 itu ada 75 orang yang meninggal wantani kuei desne ya harus mungkin kalau kita keluar rumah ya atau naik gunung kayaknya harus tertutup ya apa neh dengan pakaian begitu ya supaya tidak langsung kena kulit kita ini sudah ada 75 orang yang meninggal dalam kurun waktu 7 tahun di Jepang saja ya menurut hasil penelitian grup ini lembaga penelitian ya lembaga penelitian yang mengurusi ini mungkin ya penyakit menular ini nasional se-Jepang ya nasional Jepang jadi menurut lembaga penelitian penyakit menular Jepang ini ni seng ni junen jugatsu madeno sanen nanakagetsu ni niyaku nanajukyu hiki no nekoto junihiki no inuga SFTS ni nateimashita ya SFTS ini berarti penyakit ya jadi ada 279 kucing dan 12 anjing selama 3 tahun 7 bulan sampai bulan Oktober tahun 2020 jadi 2017 mungkin ya dari 2017an itu dihitung-hitung sudah ada 279 kucing dan 12 anjing yang terkena penyakit SFTS ini ya 70% dari kucing yang berpenyakit SFTS ini itu meninggal mati ya nekokara junini byokiga utsute hituriga nakunarimasta dari kucing-kucing tersebut ternyata menular ke manusia sebanyak 10 orang ya dan satu orang diantaranya meninggal dunia byokininatane konohambunggu raiwa setengahnya dari jumlah kucing yang punya penyakit SFTS ini ya kalau setengahnya berarti sekitar berapa 140an lah ya itu sotode hokanonekoto aukoto ga oi nigatsukara gogatsu ni byokini narimasta ya itu ternyata ya penularannya cepat karena kucing itu dia punya sirkulasi dimana pada bulan Februari sampai bulan Mei ya itu bertemu dengan kucing-kucing lain di luar ya masa-masa kawin kali ya mungkin saya kurang tahu tapi disini paling banyak ya kucing ini bertemu dengan kucing lain sehingga berpotensi untuk menularkan apa penyakit SFTS ini ya dari bulan Februari sampai bulan Mei kokuritsukang sengsho kenkyusho no hitowa orang dari lembaga penelitian atau ya lembaga penelitian penyakit menular nasional Jepang itu mengatakan seperti ini di kucing itu ya ada kalanya mungkin ketika kalian atau ketika anda melihat kucing yang dia tertular penyakit SFTS ini di luar ya lalu kemudian dia pulang ke rumah pemiliknya dengan tidak apa tidak sehat maka ya apa rawatlah si kucing tersebut di dalam rumah ya dan apa disini dani agar supaya si kutunya itu tidak nempel di tubuh kucing itu gunakanlah obat saya kurang tahu obatnya obat diminum atau obat ditaburkan di badan kucingnya di bulu-bulunya atau gimana saya kurang tahu obatnya seperti apa tapi yang penting disini adalah sebagai pemilik binatang peliharaan terutama kucing anjing begitu ya ini kucing sepertinya yang banyak ini harus berhati-hati jangan-jangan nanti tertular dari kucing peliharaannya jadi mudah-mudahan ini segera dan mungkin kenapa ini dimunculkan karena ya itu tadi dari bulan 2 sampai bulan 5 dari bulan Februari sampai bulan Mei itu berpotensi kucing-kucing itu tertular ketika dia bermain di luar ya serba salah ya kucing kan nah lurinya atau lumrahnya dia hidupnya di luar rumah ya itu oke jadi kita harus berhati-hati terhadap penyakit SFTS ini terutama bagi anda yang hobi pegang kucing atau anjing begitu ya atau memelihara kucing dan anjing oke baik demikianlah pembahasan berita kali ini akan saya lanjutkan membahas berita yang lain di video berikutnya ya では今回は ここまでにして 次の video で会いましょう さよなら